Halo sobat milenial semua pada kesempatan kali ini saya akan akan berbagi mengenai bagaimana acaranya menghitung MSI ini yang disebut dengan maksimum sustainable yuk atau kita singkat MSI dalam bahasa Inggris kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah potensi listari sumber daika nah ini nanti kita akan hitung kita akan buat grafiknya dengan menggunakan Microsoft Excel tapi sebelum itu kita buka dulu kita bahas dulu sedikit mengenai penjelasan apa itu maksimum sustainable yuk disini pengertian maksimum sustainable yuk atau potensi listari sumber daikan adalah batas maksimal suatu sumber daya yang dapat ditangkap dalam bebas sehingga sumber daya tersebut tetap dapat listari ini biasanya adalah sumber daya-sumber daya yang dapat diperbaharui namun biasanya maksimum sustainable yuk ini bisa dipakai untuk menghitung jumlah stok ikan yang bisa ditangkap sehingga dia bisa tetap listari maksimum sustainable yuk atau disingkat MSI ini digunakan untuk bidang perikanan itu merupakan cara untuk menentukan jumlah stok ikan yang masih diperbolehkan ditangkap di suatu daerah tertentu jadi ketika ditangkap ini jumlahnya ditentukan sehingga dia masih bisa lestari bisa bergembang masih bergembang biar tidak punah nah grafik MSI itu seperti ini ini berbentuk kurva hiperbola koordinat X ini adalah upaya tangkap atau effort satuannya ada trip per tahun kemudian ada yang koordinat Y ini adalah jumlah tangkapan atau yield ton per tahun titik MSI ini adalah di atas ini di ujung puncak ini dimana disini adalah YMSI atau jumlah tangkapan yang dapat diperbolehkan dalam satu ton per tahun dibandingkan dengan jumlah upayanya kemudian inilah gambaran bagaimana maksimum sustainable di sini ada tiga bagian dari tiga kurva ini dibagi tiga lagi dimana yang pertama adalah ini dinamakan under utilization kalau di ilustrasi gambarnya seperti ini pada grafik ini potensi ikan yang di sini masih banyak sementara jumlah kapalnya itu sedikit jadi ikannya masih berlimpah kemudian yang kedua adalah zone of optimal effort ini berarti kalau di ilustrasikan ini disini kan ikan yang tidak tertangkapnya ada tiga yang banyak ya istilahnya banyak kemudian disini berkurang lagi jumlah ikannya ini tertangkapnya banyak karena jumlah kapalnya pun jumlah upaya nangkapnya banyak ini kan fishing efforts number of watts per day spent fishing jadi jumlah ikan yang eh jumlah kapal yang digunakan untuk menangkapnya ini semakin bertambah ya akhirnya jumlah tangkapnya ini dia akan mencapai titik maksimal ini adalah optimal yield kemudian ketika sudah optimal grafiknya ini menurun ini masuk ke kondisi yang ketiga yaitu over fishing dimana jumlah kapalnya atau upaya penangkapnya ini semakin bertambah tapi dengan semakin bertambahnya jumlah tangkapan ini ternyata sustainable catchnya tangkapannya justru semakin menurun terlihat dari ilustrasi ini ikan-ikan ini yang ditangkap ini habis sudah selesai semua habis sementara tidak tersisa atau kalau ada satu dua adalah penyataannya ini sehingga ketika kapal menangkap lagi ini sudah tidak dapat ikannya sudah tidak dapat ikannya inilah yang dimaksud dengan gambaran mengenai grafik maksimum sustainable yield nah sekarang bagaimana cara menghitungnya ini ini yang nanti kita hitung dengan menggunakan Excel oke mari kita lihat oke diumpamakan bahwa kita punya data seperti ini terdiri tahun upaya dan jumlah tangkapan kemudian yang pertama adalah kita buat CPUE dulu CPUE itu catch per unit of effort kemudian kita buat grafik bersamaan lineernya itu membandingkan antara upaya dan itu jumlah tangkapan dibagi dengan upaya berarti rata-rata tangkapan per satu kali upaya penangkapan oke sudah kita buat CPUE nya catch per unit of effort nya kemudian kita buat grafik bersamaan lineernya itu membandingkan antara upaya dengan CPUE tujuannya adalah untuk menemukan persamaan lineernya cara aja dengan klik insert kemudian scatter kita lihat grafik seperti ini kemudian kita kasih judul biar memudahkan yang bagian bawah ini adalah upaya sementara yang bagian kiri ini merupakan CPUE atau catch per unit of effort dimana CPUE satuannya adalah ton dan upaya adalah satuannya trik kemudian ini kita buat trend line nya persamaan linear kita klik display equation on chart dan r2 nya kita lihat persamaan lineernya sudah muncul dan r2 nya juga sudah sangat bisa dipercaya berarti persamaan lineernya sesuai dengan persamaan linear y semenin bx min a kita masukkan nilai a nya adalah 40,123 sedangkan nilai b nya kita masukkan 0,3687 ini kita gunakan untuk memudahkan perhitungan setelah selesai kita buat kita sekarang buat prediksi tangkapannya prediksi tangkapan ini adalah merupakan perkalian antara upaya penangkapan dengan persamaan linear tersebut berarti upaya sama dengan prediksi tangkapan sama dengan b6 dikali dengan kita masukkan yang nilai a sesuai dengan persamaan tersebut yaitu i19 dikurangi dengan kemudian kita masukkan yang nilai b nya dikali dengan upayanya kita beri tanda kurung untuk memudahkan persamaan agar sesuai sehingga yang i19 kurangi i20 kali b6 ini merupakan persamaan linear nya sedangkan b6 adalah upaya aslinya data yang kita dapatkan oke kita enter nilainya adalah 547 prediksi nya seperti ini oh sorry ini ada masalah seharusnya tidak 0 berarti ini agar tidak berubah i19 nya kita kasih kita kunci dulu kita kasih tanda dolar karena angkanya 1 angkanya single oke kemudian kita geser ya maka kalian lihat angka prediksi tangkapannya seperti ini oke setelah prediksi tangkapan kita peroleh kemudian baru kita buat grafik MSE nya itu kita membandingkan antara upaya jumlah tangkapan dengan prediksi tangkapan kita blok kemudian kita klik insert kemudian scatter lagi akan terlihat grafik seperti ini sudah terlihat bahwa tanda merah ini adalah grafik MSE nya kita klik salah satu kemudian kita klik add trendline kemudian kita kasih garis dan untuk markernya kita hilangkan saja bordernya juga kita hilangkan akan muncul kemudian yang biru adalah antara jumlah tangkan dengan upaya tangkap kita hilangkan saja sedangkan yang merah ini antara prediksi dengan upaya sedangkan yang biru adalah jumlah tangkapan dengan upaya kita sembunyikan saja maka akan muncul grafik MSE seperti ini sudah terlihat sekarang kita tinggal tentukan titiknya namun sebelumnya kita kasih judul dulu dimana yang bagian bawah ini adalah upaya dengan satuannya adalah trip per tahun sedangkan di sumbu Y sebelah kiri kita masukkan jumlah tangkapan dengan satuan adalah ton per tahun oke sudah selesai sekarang kita tinggal cari titiknya ada di sekitar sini sebetulnya nah sebetulnya bisa kita cari secara manual dengan merubah angka upaya kalau misalnya angka 30 maka perlihatan prediksi tangkapannya berubah dan terlihat pada grafik ada titik potong antara grafik ini dengan angka perubahan upaya tadi kemudian kita rubah lagi 45 maka grafiknya akan seperti ini titik potongnya akan berubah kemudian kita rubah lagi dengan angka 55 misalnya mata grafiknya akan titik potongnya akan berubah nah ini sebetulnya ada pembuatan secara manual dan kita cari sangat susu sekali ada satu cara yang lebih mudah bagaimana mencari upaya yang sebetulnya benar-benar angkanya sudah pasti yaitu dengan menggunakan data solver namun sebelum jika kita belum punya kita tinggal klik file di option kemudian kita klik add in kemudian ada manage add in kita masukkan excel add in kemudian kita klik go disitu ada pilihan yang kita pakai adalah solver add in kita klik saja kemudian kita klik ok ini cara untuk membutuhkan solver detail oke sekarang kita klik solver nah set objective ini mana yang akan dirubah yaitu prediksi tangkapan kemudian kita klik by changing nya dengan merubah angka upaya yang kita akan rubah adalah angka upayanya berarti by changing variable adalah b14 kemudian to nya kita klik yang maksimum dan select solving yaitu ini lagi gg non-linear kemudian kita klik solve ya terlihat sudah ketemu kita klik keep solve for solution sudah ketemu angkanya adalah di 54,51 dengan jumlah prediksinya 10 1093,65 namun berhubung trip ini tidak bernilai desimal sehingga kita naikkan ke atas menjadi angka 55 karena upaya bukan suatu pecahan pecahan kemudian berarti setelah ditemukan maksimumnya maka kesimpulannya adalah jumlah tangkapan adalah 1093,56 ton per tahun dan upayanya atau jumlah penangkapannya jumlah usaha penangkapannya adalah 55 trip per tahun sementara cpw atau rata-rata tangkapan setiap kali trip oke rata-rata tangkapan setiap trip itu adalah 9,27 ton jadi artinya setiap sekali nangkap itu dapatnya maksimal 9,27 ton dengan total 55 trip per tahun jadi daerah tersebut memiliki potensi tangkapan 1093,50 ton per tahun dengan jumlah trip per tahun maksimal 55 trip dimana tangkapan per trip adalah rata-rata sebanyak 9,27 ton oke itu adalah kesimpulannya demikianlah cara menghitung MSY dengan menggunakan EXO sampai ketemu di materi berikutnya dan jangan lupa untuk subscribe like comment dan share video ini